Ala ya Rasulullah, ya Rasulullah, kumta raja'una, wa kumta bina barang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi lemas ngambil keputusan, payah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya langsung saja. Jadi ketika berbicara tentang puasa, maka ada yang bertanya. Lima saib, mengapa kita berpuasa? Itu pertanyaannya Pak. Apakah kita berpuasa karena kita umat Islam? Apakah kita berpuasa karena orang tua kita berpuasa lalu orang-orang terdahulu juga berpuasa? Jawabannya apa Bapak ibu yang dimuliakan Allah? Karena ini adalah perintah Al-Quran. Satu, syahru Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an. Faman syahida minkumus syahra fal yasum. Bertemu kita dengan bulan suci Ramadan, maka tidak ada kata lain. Ada sebuah kewajiban yang kita kerjakan namanya puasa. Ini amalan yang disebut dengan amalan siang yang ada di bulan suci Ramadan. Amalan siang ini Bapak ibu yang dimuliakan Allah, sampai-sampai sahabat, tabiin, tabi-tabiin, orang-orang soleh, jauh sebelum bulan Ramadan datang, maka dipersiapkan segala sesuatunya. Dipersiapkan segala sesuatunya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang istimewa. Pahala yang dulunya satu, pahala yang dulunya hanya sepuluh, maka berlipat ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita jawab, kenapa bersebut? Karena ini perintah Allah. Syahru Ramadan alladhi unzila fihil faman syahida minkumus syahra fal yasum. Yang jelas ada di dalam Al-Baqarah. Ya ayuhal ladhi na'am, kutiba. Bahasa kutiba ini dalam bahasa Arab, kutiba itu dicatat. Segala sesuatu yang dicatat itu penting atau tidak, Bapak-Ibu? Penting. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita membeli motor, tercatat BPKB. Kalau kita membeli rumah atau membeli ruko atau membeli tanah, tercatat SHM, surat sertifikat hak milik. Tercatat. Kutiba, dicatat dia. Diwajibkan dia. Bahkan dipaksakan dia untuk berpuasa. Kenapa orang ini dipaksakan untuk berpuasa? Karena ternyata orang-orang yang berpuasa itu, amal-amalnya berlipat ganda. Satu. Orang yang sedang berpuasa itu, doanya mustajab. Salah satu. Leturadudu doa. Ada tiga orang yang tidak di, apa, yang tidak ada pembatas antara dia dengan robnya. Satu, siapa dia? As-sa'i muhatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Banyak-banyaklah Bapak-Ibu berdoa. Apa doanya, Ustaz? Apa yang ingin kita doakan? Doa minta rumah lagi. Ya Allah, berikanlah saya rumah lagi satu lagi. Ya Allah. Boleh. Doa minta mobil lagi. Ya Allah, Fortuner belum cukup. Ya Allah, berikanlah kijang. Ya Allah. Boleh. Doa minta istri lagi. Boleh. Doa mau kaya. Boleh. Tak ada masalah. Empat cuma kalau istri. Kalau rumah. Boleh sebanyak-banyaknya. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah, hatta yuftir. Yang kedua apa? Pemimpin yang adil. Yang ketiga apa? Orang yang dizolimi. Mazlum. Ini Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah. Mengapa kita berpuasa? Dua jawabannya. Karena perintah Allah. Kedua, karena perintah Nabi kita. Siapa Nabi kita? Muhammad SAW. Wa salam. Bunia al-Islam wa ala khamsin syahadatin an la ilaha illallah wa iqami salawa ita izaka walhaji wa sawmin ramadhan. Jelas Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika kita melakukan ibadah. Sebuah ibadah berarti ada perintahnya. Kalau tidak ada perintah. Maka itulah yang disebut yang sering kita dengar. Bid'ah. Bid'ah. Karena tidak ada perintahnya. Nah, Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi, dua inilah yang menjadi landasan mengapa kita berpuasa. Ketiga, ijimah ulama. Apa itu ijimah ulama? Beda dengan ijimah apa? Jangan samakan. Ijimah itu kumpulan. Kumpul-kumpul. Kayak kita ini kumpul-kumpul. Itu namanya ijimah. Kalau ijimah apa? Ulama bersepakat. Apa yang sepakat ulama? Bahwa sesuai dari hadis. Sesuai dari Al-Quran. Bahwa puasa itu wajib. La furhfihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Karena melakukan ibadah puasa ini adalah wajib. Keempat, Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah. Dari kias. Tidak ada yang bisa dikiaskan. Karena sudah ada dalam Al-Quran. Sudah ada dalam hadis. Dan ulama pun bersepakat. Bahwa puasa itu adalah wajib. Itu satu pertanyaan Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah. Mengapa kita wajib untuk berpuasa. Pertanyaan yang kedua. Apakah orang yang berpuasa sama dengan orang yang tidak berpuasa? Jawabannya jelas. Tentu tidak sama. Orang yang berpuasa, dia bersahur. Sahurlah kalian. Di dalam sahur itu ada keberkahan. Orang yang tidak berpuasa, tidak ada bersahur. Makanya Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah. Semati-mati angin. Kalau bahasa minang itu kalau semati-mati angin. Misalnya kita malam. Bisa tidur. Jam satu tidur. Atau jam dua baru bisa mata ini tidur. Makan kita. Itu bukan bersahur Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah. Bersahur itu mana? Bersahur itu lebih kurang lima puluh ayat menjelam. Khumsina ayah. Qoblal azan. Menjelam waktu azan. Itu dia Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita terlambat tidur. Sudah makan. Udahlah. Besok tidak perlu lagi bangun. Tidak ada keberkahan. Makanya kita pun harus bangun subuh. Seminimal setengah jam menjelam sholat azan subuh dikumandangkan. Tersaharu. Bersahurlah kalian. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Kan ditanya lagi. Apa itu berkah Ustadz? Berkah itu beda dengan banyak apa? Kalau berkah sudah pasti banyak. Banyak itu berkah. Nah jadi Bapak-Ibu mau pilih mana? Berkah atau banyak? Berkah dan banyak itu. Kalau berkah biasanya cukup Pak. Tapi kalau banyak. Sepuluh juta? Banyak. Dua puluh juta? Banyak. Tiga puluh juta? Banyak. Lima puluh juta? Banyak. Tapi kenapa ketika orang memiliki uang sudah lima puluh juta. Bahkan ratusan juta. Bahkan miliaran juta. Masih belum cukup juga? Mungkin masih kurang berkah. Tapi kalau ada berkah. Uangnya cukup. Pas mau beli mobil? Cukup. Pas mau beli rumah? Cukup. Pas mau beli tanah? Cukup. Nah jadi ini Bapak-Ibu yang dimuliakan. Tasaharu. Orang yang berpuasa itu. Dia ada bersahur. Yang kedua tadi. Sudah kita singgung di awal tadi. Bahwa mulai dari dia berimsak. Ini saya kupas sedikit. Ustadz jadi yang mana yang imsak itu? Ketika serinia itu. Apakah itu yang berimsak? Itu karena kalau kita lihat dari imsakiyah. Itu waktu imsak. Nah Bapak-Ibu saya jelaskan di sini. Imsak itu waktu mulai menahan. Jadi waktu yang berbunyi itu adalah namanya waktu tanbih. Apa itu tanbih? Waktu peri. Peringatan. Bahwa lima menit lagi, tujuh menit lagi, atau sepuluh menit lagi akan dikumandangkan azan suh subuh. Apakah boleh makan ketika itu? Boleh. Sampai azan dikumandangkan. Allah wa akbar, Allah wa akbar. Termasuk. Buang langsung. Selesai. Nah ini Bapak-Ibu yang belum mulai. Atau habiskan, azan belum berhenti, teruskan makan, minum langsung, sudah. Selesai. Sampai azan berhenti. Itulah waktu memulai kita puasa. Orang yang tidak berpuasa, tentu tidak melakukan hal yang sahur tadi. Orang yang berpuasa melakukan sahur. Yang kedua, selama dia mulai dari imsak menahan sampai waktu maghrib, maka ketika itulah dia doanya, atau perkataannya, atau bau mulutnya. Atyyabu minrihil misk. Apa itu? Lebih wangi daripada harum kastu kasturi. Cobalah kalau nak percaya Bapak. Panggil sih. Mak-mak kau, coba. Gue parfum jatuh. Aduan buk-mulik saja. Ha, kata. Emang yang lebih wangi? Di dunia memang lebih wangi mana? Parfum. Misk itu, kalau Bapak-Ibu beli parfum, kalau ke Mekah atau Madinah, cari parfum. Miskel abiat atau Miskel makci. Nah, itu kalau bahasa kitanya kasturi atau kesturi. Nah, itu Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, orang yang berpuasa pada malam harinya atau pada sore harinya ada kebahagiaan. Mana kebahagiaan? Ketika akan berbuka puasa. Nah, ketika orang yang tidak berpuasa, ya tidak mendapatkan hal itu. Sekarang, ketika apakah sama kondisi fisik, kondisi fresh atau tidak freshnya. Kalau secara fisik, kalau kita lihat memang orang yang berpuasa agak sedikit kelihatan lemas. Agak sedikit kelihatan mungkin kurang. Tapi itu kayaknya puasa pertama, puasa kedua, puasa ketiga. Puasa kelima dan keempat itu sudah mulai fresh itu, Pak. Bahkan naik kilo badana. Karena ada tahu, makan yang biasanya sedikit, menjelang berbuka, perbukaan dulu. Makan kolak. Habis itu, makan nasi. Habis terawih, makan kolak pisang. Habis kolak pisang, ada tutup yusate atau mertabak. Empat kali juga makan jadinya kan lebih banyak dari tidak berpuasa. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Orang ketika dia melakukan puasa, dengan orang yang tidak melakukan puasa, pada akhirnya sama. Hanya saja kondisinya berbeda. Apa kondisinya yang berbeda? Orang yang sedang melakukan puasa, ada banyak nilai-nilai pada dirinya ketika itu. Baik dia puasa Ramadan, atau puasa di luar Ramadan. Itu amalan yang di pagi hari tadi. Itu namanya as-syam, as-sa'im. Orang yang berpuasa. Puasa atau al-imsak. Orang yang melakukan, menahan. Ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Mohon maaf kalau ada yang non-muslim. Puasa adalah amalan yang juga dilakukan orang-orang yang non-muslim. Haji juga demikian. Kalau sholat, tidak ada di tempat yang lain. Hanya ada di kita. Al-ahdul-ladhi baynana wa bayna'um as-salat. Perbedaan antara kita dengan yang lainnya itu adalah sosolat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Yang kedua, ada amalan itu pada malam hari. Apa amalan pada malam hari? Itulah yang kita kenal dengan qiyamul-layl. Kalau di luar Ramadan. Kalau di malam Ramadan, namanya sholat utarah, tarawih. Itu amalan malam, Pak. Jadi kalau Bapak, kalau ketinggalan amalan malam ini, rugi kita, Pak. Karena amalan siang disebut dengan puasa. Amalan malam, tarawih. Ustaz, mana yang bagus? Kita berjemaah atau sendiri-sendiri? Keduanya bagus. Bisa berjemaah? Lakukan. Bisa sendiri? Lakukan. Tidak bisa? Cari waktu yang bisa. Yang tidak bagus itu yang tidak mengerjakan. Karena terbukti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ramadan itu datang. Satu, dua, tiga, empat. Penuh, 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 penuh. Penuh, penuh, penuh. Penuh keluar lagi. Tidak ada lagi. Tidak kosong masjid jadinya. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kita ini, ketika masuk bulan Ramadan, Siapa yang senang dengan bulan suci Ramadan? Bahagia dia. Pagi dia berpuasa. Kuat dia. Kerja fit, oke. Mutuskan sesuatu, oke. Tidak ada masalah. Saya puasa, tidak puasa. Bisa dia putuskan dengan baik. Ketika dia melakukan pada malam hari bertemu dengan tarawih. Dipastikan, dua rakaat, dua rakaat. Dua rakaat, dua rakaat. Tutup dengan witir, dua dengan satu. Atau empat rakaat, empat rakaat. Tiga langsung. Atau dua dan satu. Tidak ada masalah, Pak. Kalau teman-teman kita di Muhammadiyah, Empat, empat, tiga. Silahkan. Kalau yang lainnya, dua, 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 dan satu. Mau delapan rakaat, Atau mau dua puluh tiga rakaat, Atau mau sebelas rakaat, tidak masalah. Atau mau aktar. Lebih banyak daripada itu, Silahkan Bapak Ibu yang dimuliakan. Namanya, Tapi dalam Ramadan, Namanya, sholat tarawih. Tarawih itu apa? Istirahat. Allahu Akbar. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai. Kul huwa Allahu ahada. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah dua rakaat. Wa alaikum assalamualaikum warahmatullahi. Istirahat sebentar. Kalau kita di, apa? Dikasih waktu jeda lebih kurang dua sampai tiga menit. Untuk makan. Untuk makan atau untuk minum. Atau untuk sekedar istirahat. Istirahat. Tarawih. Makanya kalau ada orang yang sholat tarawihnya, Buru-buru. Itu nak tarawih. Itu ngebut. Atau orang sholat tarawihnya terlalu lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira ada jemaah atau tidak, Bapak Ibu? 23 rakaat lah itu, Pak. Cami wakil sholat kalau ada itu. Lama, Ustaz. Bila selesai. Biar lebih kurang. Jadi yang. Waratilil qur'an tartilan. Bacalah al-qur'an itu dengan tartil. Mana yang tartil itu? Sedang saja. Itu qiyamul lair. Kalau yang pagi tadi. Man soma romadona imanan wahtisaban. Itu man soma. Kalau yang malam. Man koma. Siapa yang berdiri? Siapa yang tegak? Siapa yang stand? Siapa yang berdiri? Man soma. Imanan wahtisaban. Ustaz. Yang mana yang iman itu, Ustaz? Yang kayak keimanan itu yang mana? Keimanan itu disiapkannya dirinya sebelum melaksanakan sholat tarawih. Itu yang keimanan, Pak. Bukan keimanan itu tiba-tiba. Ah, sholat tarawih, Pak. Pakai baju mayang aduk. Bukannya mikian, Bapak Ibu. Itu enggak keimanan namanya itu. Tapi bagaimana? Ah, sholat tarawih gini. Cari baju yang paling bagus. Cari baju yang rapi. Cari baju yang sopan. Cari pakaian yang wangi, yang harum. Itu keimanan. Datang menghadap Allah dengan keimanan. Imanan wahtisaban. Kalau bahasa awaknya, Arok-arok camih. Tahu Arok-arok camih, Pak? Kita mengharap pahala kita ini diterima oleh Allah SWT. Dan kita takut kalau amalan kita ini ditolak oleh Allah SWT. Datang kepada Allah. Itu yang disebut dengan imanan wahtisab. Itu yang mendapatkan. Itu yang mendapatkan ampunan satu tahun yang telah lalu. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Amalan siang, amalan malam, amalan siang, dan amalan malam. Apa itu? Sadaqah. Sedekallah, Bapak Ibu. Punya target. Ada gaji 5 juta. Kalau bisa, 5 juta untuk full Ramadan. Saya berinfak gaji full 5 juta. Ada 6 juta? 6 juta. Ada 10 juta? 10 juta. Tidak ada 10 juta? 101 juta. Tidak ada 1 juta? 100 ribu. Beli air aqua gelas. Taruh di masjid. Setiap yang meminum, orang yang bermuka dengan yang kita berikan. Seperti itulah pahalanya yang kita dapatkan. Banyak pahala puasa ini, Ibu. Tidak bisa air itu. Beli korma satu. Korma paling 50 ribu atau 100 ribu. Masuk dalam plastik-plastik. Taruh di musyola, taruh di masjid, atau taruh di tempat-tempat orang yang berbuka puasa. Orang yang berbuka dengan yang kita berikan. Itulah pahala yang kita dapatkan. Itu bersedekah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau tengah malam. Maka kita bisa untuk bersedekah. Sudah azan ya, Pak? Oh ya, 8 menit lagi. Terakhir, apa amalan siang dan amalan malam? Amalan siang dan amalan malam adalah Tilawatul Qur'an. Nah, ini amalan paling hebat nih, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Siapa yang membaca satu huruf? Satu huruf, Pak? Dari Al-Quran, Kitabullah, Kalamullah, maka baginya pahala. Pahalanya berapa? 10. Kalau dalam Ramadan, berapa? Serah? 100. Berapa huruf, Pak? Tiga. Alif harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif lamim. 10, 10, 10. Dalam Ramadan, 100, 100, 100. Berapa, Pak? 300. Alif lamim, alif lamim, alif lamim. Apa boleh kalau awak membaca? Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Kiraatul Qur'an. Bacalah Al-Quran. Nah, Ustaz. Sibuk, sibuk. Itu lah. Sibuk kami, Ustaz. Tak ada kesempatan untuk membaca Al-Quran. Sampai di mana dunia ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ketika kita duniakan dunia. Sementara, si sibuk dengan membaca Al-Quran, payah. Kalau betul-betul sibuk, ambil walkman. Ambil headset, taruh di telinga. Pasang itu. Setel muratal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Satu saja, biar satu bisa untuk mendengar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Karena tidak ada kesempatan lagi untuk membaca. Saya ini direktur, Ustaz. Banyak urusan yang saya mau kerjakan, Ustaz. Banyak yang mau saya tanda tangannya lagi, Ustaz. Tidak lagi sempat saya mau baca Al-Quran, Ustaz. Datang malaikat maut, ampun, Pak. Tak ada, Ustaz, Pak. Apa yang mau ambahkan? Piti banyak. Sampai di mana piti banyak tubuh? Jabatan tinggi. Sampai di mana piti jabatan tinggi itu? Kalau dah mati, gim, offer. Habis itu, Pak. Tak ada lagi itu. Apa yang menolong kita? Amal, so. Soalnya, itulah tilawatul Qur'an. Makanya dalam sebuah hadis, Masuk bulan Ramadan, datang bulan Ramadan, terbuka pintu syurga. Maknanya apa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Mudah bagi kita untuk beramal so-soleh. Dan payah bagi kita untuk bermaksiat. Bermaksiat. Orang semua berkuasa. Orang semuanya ke masjid. Orang semuanya membaca Al-Quran. Orang semuanya berinfak. Masa saya enggak ikut? Si Anu berinfak 5 ribu. Masa saya enggak ikut? Ikut kita. Hawanya adalah hawa-hawa amal so-soleh. Makanya kata ulama kita. Ketemu kalian dengan bulan Ramadan, Tapi tidak ada amalan ketika itu. Jalaka. Itu, Pak. Itu karena kebetulan suara saya keras saja, Pak. Kalau suara kecil, Ketemu bulan Ramadan, Maka tidak celaka. Itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terasa kita. Ramadan dulu saya gini juga. Ramadan sekarang saya gini juga. Tidak robah semuanya. Ramadan sekarang saya khotam dua Quran. Tidak bisa dua kali khotam, Satu khotam. Tidak bisa khotam, Setengah jus. Tidak bisa setengah jus. Baca. Kulhuwallahu ahad. Tidak juga bisa. Pakai workman. Tidak juga bisa. Amatilah itu. Adalah itu, Pak. Habis main itu, Tidak ada amal apa-apa. Tidak bisa, Mangah-mangah. Ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sehingga, Masuk bulan Ramadan, Pagi kita menjadi orang yang So'im. Di jawab doa-doa kita. Sore kita menjadi orang yang Siap untuk berbuka Dan melakukan Kiamul Lail. Malam kita menjadi orang yang Tilawatul Qur'an. Pagi, siang, malamnya Kita menjadi orang yang Selalu bersedekah. Ini, Bapak Ibu yang dimuliakan. Mudah-mudahan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini sedikit Tausiah kita. Mengingatkan kita, Mengapa kita berpuasa. Mengapa kita melakukan Amalan siang, Amalan malam. Dan amalan siang juga. Amalan malam. Kesimpulannya apa, Bapak Ibu Yang dimuliakan Allah. Kalau di dalam bulan Ramadan ini Ada amalan yang dilipatgandakan Dan kita tidak kejar itu Maka rugilah kita. Apalagi 10 hari terakhir ini. Ada yang kita kenal dengan Laylatul Hadar Khairu min al-fi syahr Lebih baik daripada Seribu bulan. Seribu bulan itu 84 tahun. Kata Nabi kita Tandanya 10 hari terakhir Tandanya di hari yang witir 21, 25, 27, 29 Atau tanggal 27 Atau tanggal 29 Atau pada malam 27 Atau tanggal 28 Gen tiver. Reiz Kata Nabi